Intro Shalom saudara, renungan hari ini saya beri tema anak siapa Bila suatu ketika saudara melihat seorang anak kecil Katakanlah seorang anak gadis, seorang anak perempuan berusia kira-kira 4 tahun Seorang anak perempuan yang manis dan imut Kemudian saudara mulai berbicara dengan anak ini Dan saudara menyadari bahwa ternyata anak ini adalah seorang anak yang sangat ramah Semakin lama saudara berbicara dengan anak ini Saudara pun menyadari bahwa anak ini bukan hanya ramah Tetapi ternyata ini adalah seorang anak yang pintar Yang sangat pintar berbicara Dan waktu dia kemudian mau meninggalkan saudara Dia pun pamit kepada saudara Dia mengatakan pergi dulu ya, bye Benar-benar anak kecil yang imut, yang mengemaskan Udah cantik, pintar, dan sopan lagi Kira-kira kalau ada pertanyaan yang muncul di benak saudara Pertanyaan apakah itu? Mungkin saudara akan bertanya Anak siapa sih ini? Anak siapa sih ini yang begitu manis, begitu pintar, dan begitu sopan? Di pikiran kita mungkin anak ini mirip mamanya, sangat cantik Mungkin dia mirip papanya, begitu pintar Dan kita ingin tahu siapa ya orang tua yang sudah mengajarinya sopan santun Tentulah orang tuanya juga mempunyai sifat dan perilaku yang seperti ini Kalaupun ada yang tidak mirip Ya rasanya hampir tidak mungkin sih tidak mirip ya Tetapi kalau secara lahiri ya, secara penampilan lahiri ya itu tidak mirip Ada satu hal yang sudah pasti mirip Yaitu DNA-nya Melalui pengecekan DNA akan membuktikan anak itu anak siapa DNA dari seorang anak akan memiliki kesamaan dengan DNA orang tuanya Kalau sama itu membuktikan anak itu adalah anak orang tua itu Tetapi kalau tidak sama maka anak itu bukan anak dari orang tua tersebut Jadi DNA itu akan menyatakan anak siapakah seorang anak itu Saudara secara rohani kita juga memiliki satu ciri Yang akan menyatakan anak siapakah kita ini secara rohani Mari kita baca Yohanes pasal 8 Ayat 39 dan 40 Kemudian ayat 43, 44 dan 47 Saya akan bacakan Jawab mereka kepadanya Bapak kami ialah Abraham Kata Yesus kepada mereka Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham Tetapi yang kamu kerjakan ialah Berusaha membunuh aku Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu Yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku Iblislah yang menjadi Bapamu Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu Ia adalah pembunuh manusia sejak semula Dan tidak hidup dalam kebenaran Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran Apabila ia berkata dusta Ia berkata atas kehendaknya sendiri Sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala dusta Barang siapa berasal dari Allah Ia mendengarkan firman Allah Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya Karena kamu tidak berasal dari Allah Yesus sedang berbicara dengan sekelompok orang Yahudi Mereka ini mengaku diri sebagai keturunan Abraham Dan tidak pernah menjadi hamba atau budak siapapun Yesus bilang Kalau kamu memang keturunan Abraham Tentu kamu mengerjakan apa yang dikerjakan Abraham Tetapi kenyataannya yang kamu kerjakan Malah mau membunuh aku Yesus bilang Abraham tidak akan melakukan hal seperti ini Kemudian mereka juga mengatakan Bapak kami adalah Allah Yesus kemudian bilang Aku datang diutus oleh Allah Kalau Allah itu adalah Bapamu Kamu pasti akan mengasihi aku Bukannya malah mau membunuh aku Jadi orang-orang Yahudi itu mengaku keturunan Abraham Dan sama seperti Abraham Mereka adalah anak-anak dari Allah Tetapi apa yang mereka lakukan Tidak mencerminkan hal itu Akhirnya Yesus memberitahukan kepada mereka Anak siapa sebenarnya mereka itu Yesus bilang Iblislah Bapamu Karena dari awal dia itu pembunuh manusia Nah sekarang kamu mau membunuh aku Kamu mirip dengan dia Dialah Bapamu Terus Iblis itu adalah pendusta Dari awal dia pendusta Aku mengatakan kebenaran Kamu tidak suka Kamu sukanya pada dusta Bukan pada kebenaran Kamu mirip si Iblis Dialah Bapamu Orang-orang Yahudi ini mengaku mereka anak Allah Tetapi perilaku mereka membuktikan mereka adalah anak-anak Iblis Kalau secara keturunan ya Dalam hal keturunan secara jasmani DNA itu adalah bukti yang tidak terbantahkan Maka dalam hal keturunan secara rohani Apa sih bukti yang tidak terbantahkan itu Yang membuktikan kita itu anak siapa Nah Yesus mengatakan di akhir ke-47 bagian A Barang siapa berasal dari Allah Ia akan mendengarkan firman Allah Kalau kamu tidak mendengarkan firman Allah Maka kamu bukan anak Allah Mendengarkan itu adalah dalam arti Bukan hanya sekedar dengar Tetapi mendengarkan Artinya menaatinya Menurutinya Saudara yang dikasih Tuhan Secara rohani Saudara dan saya anak siapa? Anak Tuhan Ataukah sebaliknya Anak dari musuhnya Tuhan Yaitu si Iblis Kita mungkin bisa seperti Sekelompok orang Yahudi tadi itu Kita yakin kita anak Tuhan Saya dari keturunan orang Kristen Lagi pula setiap minggu saya beribadah Bahkan saya melayani Tuhan Masa sih masih ragu bahwa saya anak Tuhan? Ternyata semua itu bukanlah bukti yang tidak terbantahkan Bukti yang tidak terbantahkan adalah Bila kita mendengarkan firman Tuhan Mendengarkan yang berarti menaatinya Nah itu baru membuktikan kita benar-benar anak Tuhan Tuhan mengatakan kasihi Tuhan Nah kita buktikan dengan perbuatan yang nyata Kita mengasihi Tuhan Kita melayani Tuhan Kita menyembah Tuhan Tuhan mengatakan Kasihi sesama Nah perilaku kita juga Kita taati juga itu Dalam perilaku kita Mengasihi sesama Oke Aku memberi kepada mereka yang tidak mampu Kemudian aku memaafkan orang yang bersalah kepadaku Nah itu baru sesuai Mengasihi sesama Misalnya ya Kemudian Tuhan juga mengatakan Percaya kepadaku Maka kita percaya kepadanya Perilakunya apa? Ada masalah apa? Kita tidak pesimis Tetapi kita terus berdoa dan kita memohon kepada Tuhan Itu bukti kita menaati perkataannya Tuhan Saudara dan saya anak siapa? Anak Tuhan? Buktikanlah Bahwa saudara adalah Orang yang selalu mendengarkan perkataan Tuhan Dan selalu berusaha untuk menaatinya Kiranya Tuhan menolong kita Setiap kita anak-anaknya Amin Ku mendengar suaranya Buanglah susahmu Tenang di balukannya Tiada ku takut Tuhan pimpin jalanku Terima kasih.